Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam informasi pendidikan SMA Negeri 87 Jakarta ikut serta dalam Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Madia Tak hanya mengejar juara, SMA yang berada di perbatasan dengan Provinsi Banten ini berharap keikut sertaannya dapat memperbaiki kualitas kebersihan di sekolah Hal ini dikatakan oleh Kepala SMA Negeri 87 Jakarta Patra, Patiah diselah kunjungan tim penilai Lomba Sekolah Sehat ke SMA yang dipimpinnya Dikatakan Patra, Lomba ini juga untuk membentuk pembiasaan pada warga sekolah terhadap perilaku bersih dan sehat Tujuan utama yang ingin kita raih bukan cuma sekedar juara Tapi lebih dari itu sekolah sehat itu menjadi proses pembiasaan Baik bagi siswa, guru, karyawan dan seluruh warga sekolah Kalaupun nanti kelab juara Misalkan bisa mewakili Jakarta Selatan Sampai ke tingkat provinsi Ya itu buat saya adalah bonusnya Tujuan utamanya ya tidak Kejuaraan yang kita raih Segala persiapan telah dilakukan Patra bersama guru dan siswa Di kali pertama sekolah ini mengajukan diri dalam Lomba Sekolah Sehat Untuk pelan-pelan kita berbenah dan kita mencoba untuk berani tampil ya Nanti bagaimana penilaiannya ya kami serahkan kepada tim penilai Untuk mempersiapkan Lomba Sekolah Sehat ini Kita seluruhnya ikut andil ya, ikut andil Kami membuat tim pokja Tim pokja yang dilakukan oleh anak-anak dan dikomandui oleh guru, diawasi oleh guru Mohamad Lubis, Amaruddin Jauhari, Televisi Edukasi Keikutsertaan SMA Negeri 87 dalam Lomba Sekolah Sehat Tahun 2019 Memberi dampak positif kepada siswa Karena tidak hanya guru dan kepala sekolah Para siswa juga dilibatkan untuk menata dan mengawal kebersihan dan kesehatan sekolah Inilah taman yang telah ditata dan dikreasi para siswa-siswi SMA N87 Jakarta Selain tanaman penyegar, para siswa juga membuat tanaman obat keluarga atau toga Yang menjadi salah satu instrumen penilai dalam Lomba Sekolah Sehat Kepala SMA 87 Jakarta, Patra Patria juga menyebutkan bahwa seluruh warga sekolah bersemangat membuat sekolah lebih asri untuk mengikuti Lomba Sekolah Sehat ini Ini di samping ikut partisipasi dia juga menikmati, merasa memiliki sekolahnya Menjelang penilaian hari ini luar biasa, anak-anak begitu antusias Bahkan kami juga membuat pojok baca di taman, di sana Kemudian kami juga mungkin melihat selokan-selokan kami itu terisi ikan Ya itu terisi ikan, itu terisi ikan siap panen Yang intinya nanti kalau panen akan kita makan bareng gitu ya Jadi selokan yang selama ini tidak berfungsi kita fungsikan Muhammad Lubis, Amaruddin Jauhari, Televisi Edukasi Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat Saya Ela Sweleh dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri Saksikan terus program Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia Dan majulah Indonesia Terima kasih